Cuk 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 Master Masak Terus Masak Asik Master Masak Terus Masak Asik Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat ayam penyet sambal bawang rombok ijo Jadi ini temanya ijo-ijoan ya teman-teman Sambalnya enak banget, ini ala pedagang penyetan kaki lima Nah bagaimana cara membuatnya, simak videonya sampai akhir ya teman-teman Baik, selanjutnya siapkan terlebih dahulu untuk ayamnya Ini Master pakai ayam potong Jadi Master kukus terlebih dahulu Kita ambil secukupnya saja bagian-bagian tertentu Yang akan kita jadikan penyetan Nah selanjutnya untuk sambal bawang lombok ijo-nya Ini sangat simpel sekali bahannya Hanya pakai dua bahan saja Yaitu bawang putih dan juga lombok ijo Ini Master pakai lombok kecil dan juga besar Sesuaikan saja, kalau teman-teman tidak suka pedas bisa dikurangi Cabainya kita goreng terlebih dahulu Ini cabainya tidak perlu yang matang banget Jadi setengah matang saja Kemudian untuk bawangnya, ini kita ulek mentah seperti ini ya teman-teman Nah setelah itu, kita langsung tuangkan ke dalam ulekan Lalu beri garam dan juga sedikit micin Kondisional saja, kalau tidak suka micin bisa di sekip Nah selanjutnya Kita haluskan hingga benar-benar halus ya teman-teman Ini tidak perlu diberi kuyuran minyak panas Karena cabainya sudah digoreng terlebih dahulu Jadi dalam kondisi panas Langsung kita tuangkan Ini untuk cabai gorengnya Jika sudah kita sisihkan terlebih dahulu Nah selanjutnya kita akan buat bumbu marinasinya Ini hanya pakai 1 buah bawang putih Ini cukup digeprek saja Kemudian ketumbar Ini master pakai 1 sendok teh Lalu kunyit bubuk, garam dan juga merica Selanjutnya Masukkan untuk ayamnya yang akan kita marinasi Ini master pakai bagian paha Paha atas, paha bawah dan juga sayap Nah selanjutnya Taburi Lada bubuk ya teman-teman Ini kelupaan Kemudian beri 1 sendok makan kecap asin Ini untuk ladanya Selanjutnya diamkan terlebih dahulu Kurang lebih 5 menit Agar bumbunya meresap Nah jika sudah kemudian Kita akan goreng Nah goreng hingga matang ya teman-teman Kalau tidak suka yang garing Bisa digoreng Yang masih agak basah Ini karena pada dasarnya untuk ayamnya sudah matang Karena kita kukus dulu tadi ya teman-teman Nah selanjutnya Jika sudah matang Kita akan ambil Ini yang akan kita penyet Ini pakai paha atas dan paha bawah Ini sambalnya untuk 2 porsi saja teman-teman Selanjutnya dalam kondisi hangat Langsung kita penyet-penyet Selanjutnya beri lalapan Ini pakai mentimun Dan juga kemangi Ini serba hijau ya teman-teman Ini terfavorit banget Resepnya sangat simpel sekali Nah sudah jadi Ayam penyet Sambal bawang lombok hijau Sudah siap untuk kita nikmati ya teman-teman Ini simpel banget Tapi rasanya mantap Seperti penyetan di penjual kaki 5 Nah bagaimana teman-teman Sangat mudah ya cara membuatnya Selamat mencoba Selamat menikmati